Mau Uji sangat puas dengan pengaturan wukai. Ketika Qin Xiang Yu mendengar berita itu, dia juga turut berbahagia untuk Mau Uji. Kapal terbang Sekte Pedang tak berwujud berangkat malam itu juga, yang membuat hati Mau Uji yang tegang menjadi rileks. Yang paling dia khawatirkan adalah bahkan sebelum dia meninggalkan Chang Luo, kota pedang tertinggi akan datang mengetuk pintunya. Dia yakin jika kota pedang tertinggi datang mencarinya, Sekte Pedang tak berbentuk akan mengusirnya seperti sampah. Hanya dalam sehari, kapal terbang Sekte Pedang tak berbentuk berhenti. Mau Uji adalah murid pelayan, jadi dia mengikuti wukai turun dari kapal terbang. Kapal terbang itu berhenti di alun-alun yang luas, dan di depan alun-alun ada tangga yang menjulur ke atas. Mau Uji memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada 4 hingga 500 anak tangga. Di ujung tangga, ada 4 kata yang diukir dengan santai oleh pedang tajam, Sekte Pedang tak berbentuk. Meskipun Mau Uji tidak menguasai teknik pedang apapun, dia samar-samar dapat merasakan ki pedang yang pekat. Setelah tiba, para murid dalam dan luar yang baru direkrut dari Sekte Pedang tak berbentuk pertama-tama memasuki Sekte tersebut, dan pada saat yang sama, berpartisipasi dalam upacara masuk Sekte. Qin Xiangyu tidak memiliki kesempatan untuk memucapkan selamat tinggal pada Mau Uji, dan mengikuti murid-murid yang baru direkrut ke dalam Sekte Pedang tanpa bentuk. Setelah semua murid dalam dan luar masuk, wukai memimpin lebih dari 100 murid pelayanan menaiki tangga. Murid pelayan tidak berhak mengikuti upacara penerimaan Sekte, karena mereka tidak berkultivasi, dan hanya melakukan pekerjaan rumah untuk Sekte tersebut. Setelah melewati 4 hingga 500 anak tangga, mereka berhadapan langsung dengan sebuah alun-nalun yang luas. Di tengah-tengah alun-nalun, terdapat jalur marmer yang luas, yang mengarah langsung ke olah utama Sekte Pedang tanpa bentuk. Di kedua sisi jalan marmer yang luas ini, terdapat sembilan loh batu. Mau Uji melihat bahwa pada setiap prasasti batu, terdapat bayangan samar-samar, seolah-olah seseorang tengah melakukan tarian pedang. Tetapi setelah diamati lebih dekat, hal itu tidak terlalu jelas. Murid-murid pelayanan tidak dapat berjalan di jalan setapak yang luas di tengah, dan harus berjalan di kedua sisi jalan setapak untuk memasuki Sekte, sebelum dialokasikan ke berbagai departemen. Mau Uji menghela nafas dalam hatinya, ini hanyalah Sekte Bumi. Jika ini adalah Sekte Kuasi Surga, seberapa hebatkah itu? Bukankah itu sangat mengagumkan? Seorang pemuda berjubah abu-abu terkekeh di telinga Mau Uji. Mau Uji mengenali pemuda berjubah abu-abu itu, dan dia juga seorang murid dinas baru, Sian Sikian. Tidak seperti Mau Uji, dia memiliki akar spiritual, namun akar spiritualnya hanya pada tingkatan terendah. Sungguh sangat mengesankan. Ia memiliki aura Sekte besar. Mau Uji mengangguk. Kata-kata ini datang dari hatinya. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas ke dalam Sekte tersebut, sepertinya Sekte itu diselimuti oleh awan dan kabut. Akan tetapi, hanya dengan melihat pintu masuknya, dia dapat merasakan aura yang kuat dari Sekte Pedang tak berwujud. Sian Sikian berbisik, jangan berpikir bahwa Sekte Pedang tanpa bentuk hanyalah sebuah Sekte Bumi. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak Sekte Kuasi Surga yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Pedang tanpa bentuk. Berhentilah berbisik. Fatih Guang, bawalah Mau Uji ke kediamannya dan perkenalkan dia pada beberapa pekerjaannya di masa depan. Kalian semua, ikuti aku. Suara Wu Kai menyelah semua diskusi. Mau Uji tahu bahwa Guang gemuk ini adalah bawahan setia Wu Kai. Meskipun dia gemuk, dia sangat efisien. Melihat bagaimana Wu Kai mengatur agar Fei Guang membawanya ke akomodasinya dan memperkenalkannya pada suatu pekerjaan, Mau Uji tahu bahwa telur macan tutul laut bersayap sangatlah berguna. Wu Kai ini memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Namun, dia bukanlah seseorang yang tidak melakukan apapun setelah menerima hadiah. Dia tidak hanya melakukan pekerjaannya, dia juga melakukannya untuk kepuasan orang yang memberinya hadiah. Tidak heran orang ini mampu menduduki jabatan di Aken. Memang, setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Saudara Wu Ji, diaken kami benar-benar merawatmu dengan baik kali ini. Anda harus tahu bahwa murid dinas baru harus menjalani pelatihan selama tiga hari. Kali ini, diaken membebaskan Anda dari semua pelatihan. Saat mereka berjalan, Fatih Guang berbicara tentang kebaikan Wu Kai kepada Mau Uji. Mau Uji tidak tertarik dengan hal ini. Ini adalah pertukaran manfaat. Dia lebih khawatir tentang bagaimana dia akan bertahan hidup di sini di masa depan. Sepanjang perjalanan, Mau Uji memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Murid-murid yang melayani memiliki area aktivitas mereka sendiri. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak dapat dengan mudah pergi ke area lain. Jika seorang murid pelayan bertemu dengan murid dalam atau murid luar, mereka harus berhenti dan membungku untuk menyambut mereka, membiarkan murid yang sebenarnya untuk pergi terlebih dahulu. Setelah murid-murid yang bekerja serabutan menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka memiliki lebih banyak kebebasan. Mereka dapat meninggalkan sekte sesuka hati, pergi ke pasar sekte, atau menyelesaikan urusan mereka sendiri. Namun, prasyaratnya adalah mereka tidak boleh menunda pekerjaannya sendiri. Kediaman yang diatur Wukai untuk Mau Uji memang sangat terpencil. Selain sebuah danau kecil di dekat kediamannya, asrama murid dinas terdekat berjarak sekitar 100 meter. Meskipun rumahnya sangat sederhana, hanya berupa ruangan batu. Namun, perabotannya lengkap. Ada dua kamar, dapur, dan bahkan ruang penyimpanan. Tempat yang begitu bagus, mengapa Wukai tidak mengizinkannya tinggal? Mungkinkah kediaman Wukai lebih baik dari ini? Saya mendengar bahwa danau ini disebut Danau Teratai Darah. Itu adalah tempat di mana Teratai Darah berharga dibudidayakan. Rumah ini juga merupakan tempat tinggal para petani Teratai. Fatih Guang menunjuk ke rumah Mau Uji dan berkata dengan iri. Teratai Darah berharga. Mau Uji belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia bahkan belum sempat membaca manual pil yang diberikan Sen Lian kepadanya. Fatih Guang menjelaskan, Teratai Darah berharga adalah ramuan spiritual dan ramuan yang sangat lesat. Karena nilai obatnya terlalu tinggi, sangat sedikit orang yang memakannya sebagai makanan. Kudengar Teratai Darah Harta Karun dapat digunakan untuk meramu pil yang dapat membuka saluran roh. Apakah menurutmu itu berharga? Lalu mengapa mereka tidak dibudidayakan di sini? Mau Uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Fatih Guang terkekeh, jika mereka masih dibudidayakan, bukan giliranmu untuk tinggal di sini. Sebenarnya, meskipun Teratai Darah Harta Karun adalah hal yang baik, ia memiliki kelemahan besar. Yaitu, jumlah energi spiritual yang diserapnya terlalu mengerikan. Tempat ini pernah ditanami Teratai Darah berharga, yang mengakibatkan energi spiritual di sekitarnya hampir tidak ada. Mau Uji tiba-tiba mengerti mengapa Wu Kei tidak tinggal di sini sendiri, melainkan tetap tinggal di tempat ini. Wu Kei memiliki akar spiritual tingkat rendah. Sekalipun akar spiritualnya paling buruk, dia masih bisa berkultivasi. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa berkultivasi bisa tinggal di tempat yang tidak bisa ia tekuni? Banyak murid yang melakukan pekerjaan sambilan memiliki akar roh. Mereka tidak datang ke sini untuk melakukan pekerjaan serabutan. Kebanyakan dari mereka ingin berkultivasi. Karena itulah, tentu saja mereka tidak akan memilih tinggal di tempat yang kekurangan energi spiritual. Adapun mereka yang benar-benar melakukan pekerjaan sambilan, tidak ada yang bisa menggerakkan Wu Kei. Itulah sebabnya mereka tinggal di tempat yang tenang ini. Wu Kei yakin bahwa Mouji tidak bisa berkultivasi, atau lebih tepatnya, tidak menganggap serius kultivasinya. Inilah sebabnya dia mengatur agar Mouji tinggal di sini. Sesuai kesepakatannya dengan Wu Kei, Wu Kei tidak berbohong. Tempat terpencil ini adalah tempat yang bagus untuk tinggal. Setelah Mouji memikirkan hal ini dengan matang, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia bisa menyerap energi spiritual dimanapun dia berkultivasi. Meskipun energi spiritual di sini tipis, itu masih cukup baginya untuk berkultivasi. Apalagi kecepatan kultivasinya sangat cepat. Sebagai perbandingan, kecepatan dia membuka meridiannya terlalu lambat. Bahkan jika dia pindah ke tempat dengan energi spiritual yang lebih padat, dia tidak akan bisa berkultivasi lebih cepat. Terima kasih banyak, Dekan Wu dan Broter Guang. Saya sangat puas dengan tempat ini. Mouji memang sangat puas dengan tempat ini. Fatih Guang juga sangat puas dengan jawaban Mouji. Dia khawatir Mouji akan mengatakan bahwa dia tidak suka tinggal di sini karena tidak ada energi spiritual di sini. Asal Mouji merasa puas, semuanya baik-baik saja. Ini papan nama Apotek 19. Begitu papan nama ini menyala, artinya ada pembuat pil yang memanggilmu. Kamu harus segera ke Apotek 19 secepatnya. Ingat, ingat. Fatih Guang memberikan papan nama seperti Jimat Giyok kepada Mouji. Dia juga mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Mouji. Ini adalah tempat di Sekte yang bisa kamu kunjungi. Ada juga tempat yang tidak bisa kamu kunjungi. Apotek 19 sudah ditandai di sana. Jika saudaramu tidak ada urusan lagi, saya permisi dulu. Karena si gendut Guang sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, Mouji tentu saja tidak akan punya masalah. Setelah mengantar Fatih Guang pergi, dia segera pergi membersihkan kamar dan mengatur akomodasi Yan'er. Setelah duduk, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah mengeluarkan buku petunjuk pil tipis yang diberikan Shen Lian kepadanya. Buku petunjuk pil di tangannya bagaikan bulu, tanpa beban sama sekali. Mouji membuka buku panduan pil, dan menemukan bahwa kertas di dalamnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, bahkan lebih tipis lagi. Karena kertasnya sangat tipis, Mouji memperkirakan bahwa manual pil tipis ini setidaknya memiliki 100 halaman. Saat membalik halaman pertama, Mouji melihat kata-kata di sana seperti semut, tidak hanya kecil, tetapi juga berdesakan satu sama lain. Pil adalah dao, untuk menjadi seorang penyuling pil, seseorang harus terlebih dahulu bertanya tentang dao pengobatan, Mouji bingung. Karena pil adalah dao, untuk menjadi seorang penyuling pil, seseorang harus terlebih dahulu bertanya tentang dao pengobatan. Apa hubungannya ini dengan dao pengobatan? Dao of Medicine adalah drug refiner, sedangkan dao of medicine adalah pil refiner. Tumbuhan spiritual dan tumbuhan biasa semuanya memiliki dao masing-masing. Di bawah langit, tidak ada dua tumbuhan dengan dao yang sama. Jika seseorang melihat ke dalam dao pengobatan, maka dao pil berada dalam jangkauannya. Mempelajari dao kedokteran akan menuntun kita ke dao pil, dan bahkan rumput liar di pinggir jalan dapat dimurnikan menjadi pil abadi. Mouji menghirup udara dingin. Panduan pil ini sungguh arogan. Menurut pengantar buku panduan pil ini, meskipun dua herbal itu sama, keduanya memerlukan metode penanganan yang berbeda. Seberapa sulitkah itu? Terlebih lagi, menurut buku panduan pil ini, jika seseorang benar-benar mendalami dao pengobatan, maka sebatang rumput ekor rubah pun dapat dimurnikan menjadi pil abadi. Itu tidak benar? Bukankah Shen Lian mengatakan bahwa ini adalah buku panduan pil tanpa kata-kata? Bukankah dia menggunakan segala macam metode? Mengapa dia bisa membaca kata-kata di dalamnya? Saat Mouji memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat bagian yang pernah dibacanya, dan mendapati bahwa isinya kosong. Dia terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia sedang melihat sesuatu. Panduan pil ini pasti sangat mengesankan. Mungkin dia ditakdirkan dengan panduan pil ini, tapi dia hanya punya satu kesempatan untuk membacanya. Lagi pula, jika dia lupa, dia tidak akan pernah bisa mengingatnya lagi, dan dia tidak akan pernah bisa melihat isi buku petunjuk pil ini lagi. Saat memikirkan hal ini, Mouji buru-buru mengeluarkan pena dan kertas, ingin mencatat semuanya. Panduan pil tanpa kata-kata itu tiba-tiba memancarkan energi spiritual api, dan energi spiritual api ini langsung melilit kertas yang sedang direkam oleh Mouji. Segera, kertas itu terbakar secara spontan, berubah menjadi abu. Sayangnya, budidaya Mouji terlalu rendah, dan dia tidak bisa melihat atau merasakan energi spiritual api ini. Pada, kuas di tangan Mouji jatuh ke tanah. Hal yang tidak diketahui selalu menjadi yang paling menakutkan. Dari sudut pandang Mouji, meskipun seseorang bisa berkultivasi di sini, dan bahkan bisa disebut sebagai guru abadi, ia tetap merasa bahwa hal ini sesuai dengan misteri langit dan bumi. Jika teknologi dapat dikembangkan secara ekstrim, maka jalur lain secara alami juga dapat diambil secara ekstrim. Oleh karena itu, dia tidak merasa aneh bahwa dia bisa berkultivasi menjadi guru abadi dan bahkan terbang di angkasa. Layaknya seorang atlet terlatih, kemampuannya jauh melebihi orang biasa. Namun, situasi saat ini telah jauh melampaui ruang lingkup penerimaan Mouji. Dengan kata lain, itu agak terlalu aneh. Tidak ada seorang pun yang bergerak, dan dia juga tidak mempunyai apapun untuk menyalakannya. Yang dia lakukan hanyalah mencatat isi dari manual pil tanpa kata-kata, dan kertas itu terbakar secara spontan. Mungkinkah ini benar-benar kehendak langit? Atau apakah rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan? Dengan sangat cepat, Mouji menenangkan dirinya dan membuang pemikiran ini ke samping. Dia bahkan lebih fokus mempelajari manual pil ini. Tidak peduli apa, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa menjadi pembuat pil ulung dan menyembuhkan Yan Air. Dia tidak mengerti mengapa kertas itu terbakar secara spontan, tapi dia mungkin bisa memahaminya di masa depan. Tidak perlu membuang waktu untuk hal ini. Bab pertama tentang penyempurnaan pil, teori pengobatan. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu sejak Mouji membenamkan dirinya dalam manual pil ini. Ketika langit menjadi gelap, dia tidak dapat lagi melihat satu katapun. Setelah memasak makan malam untuk Yan Air dan membiarkannya tidur, Mouji berhenti mempelajari panduan pil di malam hari dan mulai berkultivasi. Lima hari berlalu dalam sekejap, Mouji tahu bahwa Wukai tidak berbohong tentang satu hal. Apotek 19 benar-benar kosong. Dia tinggal di sini selama lima hari, tetapi tidak menerima instruksi apapun dari Apotek 19. Merasa agak gelisah, ia sengaja pergi ke ruang pemberian obat 19, hanya untuk mendapati bahwa tempat itu benar-benar kosong. Ada ruang-ruang pemberian obat lain di dekatnya, dan murid-murid Ojob terus-menerus berlarian antara ruang-ruang pemberian obat dan gudang-gudang obat spiritual, tetapi dia tidak melakukan apapun. Mouji awalnya ingin memahami lebih jauh tentang ramuan spiritual, dan kemudian mengamati bagaimana pembuat pil meramu pil. Lagi pula, bisa mengamati pembuat pil lain meramu pil terkadang lebih berguna daripada membaca lebih banyak pengetahuan teoretis. Sekarang dia tidak melakukan apa-apa, rencana ini jelas gagal. Untungnya, di bawah asuhannya, Yan R akhirnya tenang. Meski baru beberapa hari berlalu, wajah Yan R sudah kembali berwarna, dan tubuhnya perlahan pulih. Mouji tahu bahwa jika dia tidak memperbaiki saluran roh Yan R, tidak peduli seberapa baik tubuhnya pulih, akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Agar dapat memperbaiki saluran rohnya, dia tidak hanya harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dia juga harus mempelajari lebih banyak pengetahuan penyempurnaan pil. Apotek 19-0, sehingga memberi Mouji banyak waktu. Dia memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari panduan pil di siang hari, dan berkultivasi di malam hari. Energi spiritual di sini memang sangat tipis, namun jangkauan budidaya Mouji terlalu besar, dan tingkat budidayanya masih rendah. Berkultivasi di tempat seperti itu juga memungkinkannya meningkat pesat setiap hari. Itu juga karena jangkauannya terlalu luas, dan dia takut menarik perhatian, sehingga dia memilih untuk berkultivasi di malam hari. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan Yan R perlahan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Tak hanya rambutnya yang tak lagi kering seperti dulu, wajahnya juga semakin montok. Namun, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari saat Mouji sedang membaca, dia hanya akan menatap Mouji atau menatap kosong ke danau di depan rumah. Sesekali, dia akan berjalan-jalan di sekitar danau. Ketika Mouji berkultivasi, dia akan tidur. Setiap kali Mouji selesai membaca, dia akan berbicara dengan Yan R. Seiring berjalannya waktu, Yan R mulai memahami kata-kata Mouji. Pada dini hari tadi, setelah Mouji menyelesaikan sirkulasi besarnya yang terakhir, ia merasakan meridian di tubuhnya bergetar. Setelah itu, energi padat memenuhi seluruh tubuhnya. Perasaan ini membuat Mouji terdorong untuk mengaum. Dia melangkah keluar rumah, dan meninju batu besar di tepi danau. Batu besar itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Mouji, tapi Mouji tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Tahap pembukaan saluran level 2 Mouji menarik nafas dalam-dalam, berdiri di atas batu, dan melihat kekejauhan. Meskipun dia tidak memiliki seorang master, dan tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran dari seorang master abadi, dia masih maju ke tahap pembukaan saluran level 2 dalam waktu singkat. Mouji juga mendengar bahwa seorang jenius tingkat atas akan membutuhkan sekitar satu bulan untuk naik dari tahap pembukaan saluran level 1 ke tahap pembukaan saluran level 2, bahkan dengan energi spiritual yang cukup. Dan dia hanya menggunakan waktu setengah bulan saja? Tidak, harusnya dikatakan bahwa dia hanya menggunakan waktu malam yang setara dengan setengah bulan saja. Jenius macam apa yang bisa berkultivasi lebih cepat daripada dia? Sayangnya, dia tidak memiliki akar spiritual, dan tidak berani menyebarkan berita tersebut. Kalau tidak, dia bisa dengan santai bergabung dengan sektekuasi surga manapun. Setelah beberapa saat, Mouji perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menoleh, dan melihat Yan, R. berdiri tidak terlalu jauh, menatapnya. Yan, R., suatu hari nanti, aku akan membantumu memperbaiki saluran rohmu, dan menyembuhkanmu. Dan suatu hari nanti, aku akan membunuh jalanku menuju kota pedang tertinggi, dan membalas dendam untukmu. Mouji berjalan di depan Yan, R., memegang tangannya, dan memucapkan setiap kata dengan jelas. Dia tidak berpikir bahwa dia tidak punya kesempatan. Sekarang dia bisa berkultivasi, dia perlahan-lahan memulai panduan pil. Wajah Yan, R. tenang, seolah-olah dia bisa tetap berada di sisi Mouji, dia tidak akan memikirkan hal lain. Dia sudah berada di tahap pembukaan saluran level 2, dan selain berkultivasi, dia masih harus menemukan tempat untuk membuka meridiannya. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan kemacetan berikutnya akan datang. Selain itu, ia juga harus memikirkan cara untuk mendapatkan tungku pil. Ramuan pil harus dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mengandalkan dirinya sendiri untuk mempelajari buku petunjuk pil, tidak peduli seberapa hebatnya, tidak akan berhasil. Didi, tepat saat Mouji sedang mempertimbangkan apakah dia harus pergi dan bertanya pada Fatiguang, token biok farmasi 19 miliknya, yang sedari tadi tidak bersuara, berdering. Mouji bergegas masuk ke dalam ruangan, mengambil token biok itu, dan berkata pada Yan, R., ada yang harus kulakukan, tetaplah di sini dan jangan berlarian. Setelah mengingatkan Yan, R., Mouji melaju menuju apoteks 19. Dia tidak tahu orang seperti apa pembuat pil ini, yang benar-benar memilih untuk meramu pil di dini hari. 73. Apotek 19 tidak terlalu dekat dengan kediaman Mouji. Mouji berlari kencang, dan butuh waktu hampir 3 menit untuk mencapai apotek 19. Setiap apotek terhubung ke ruang ramuan pil, dan yang terhubung ke apotek 19 adalah ruang ramuan pil 19. Mouji juga bertanya-tanya tentang alasan mengapa begitu sedikitnya pembuat pil di apotek 19. Jawaban yang didapatnya adalah bahwa tingkat keberhasilan ruang ramuan pil 19 sangat rendah. Tidak peduli siapa yang memurnikan pil di sini, kemungkinan kegagalannya lebih tinggi daripada di tempat lain, dan itu bukan hanya satu atau dua poin. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang meramu pil di apotek 19 semakin berkurang. Wukai mengatur agar Mouji tinggal di apotek 19, dan sepertinya ia telah memberikan bantuan besar kepada Mouji, sehingga membuat Mouji merasa bersyukur. Pada saat yang sama, ia juga membatasi perkembangan Mouji. Mouji sudah memberitahu Wukai motifnya datang ke sini, yaitu untuk mempelajari pengetahuan tentang narkoba. Tidak ada seorang pun di apotek 19 yang bisa meramu pil, jadi apa yang akan dia pelajari tentang obat-obatan. Ketanyaannya, di alam bawah sadar Wukai, dia tidak ingin Mouji belajar tentang pengobatan. Secara teoritis, bahkan jika Mouji belajar selama 100 tahun, ia tidak akan dapat mencapai apapun. Namun, ia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Mouji benar-benar seorang jenius dalam bidang pemurnian pil, dan diterima sebagai murid oleh seorang pembuat pil. Jika Mouji menjadi murid seorang pembuat pil, bahkan dia, di akun Wu, harus membungkuk dan memberi salam pada Mouji di masa depan. Ini bukanlah hasil yang bisa diterima Wukai. Bocah, kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Tepat saat Mouji berdiri di pintu masuk apotek 19, raungan marah meledak di telinganya. Mouji, yang gendang telinganya hampir meledak, buru-buru mundur dua langkah. Baru saat itulah dia bisa melihat dengan jelas ke arah pihak lain. Itu adalah seorang pria tua dengan janggut yang tidak terawat. Bukan saja jenggotnya tidak terawat, bahkan rambutnya pun berantakan, dan tubuhnya ternoda oleh banyak cairan obat. Mouji tidak berani menatapnya lama-lama, dan buru-buru membungkuk, saya takut menyinggung pembuat pil, jadi saya membuang-buang waktu untuk berpakaian dan mandi. Kenyataannya, Mouji tidak tidur sama sekali. Dia takut jika dia mengatakan dia tinggal terlalu jauh, pembuat pil akan segera memintanya untuk tinggal lebih dekat. Memang, setelah mendengar perkataan Mouji, nada bicara lelaki tua berjanggut itu sedikit melunak. Lagipula, saat dia memanggil Mouji, langit masih cerah. Sekarang, bawalah tokenku ke gudang ramuan spiritual untuk meramu bahan-bahan ini. Kamu harus cepat. Jika kamu membuang-buang waktu sedikitpun, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Tetua itu melemparkan sebuah token giyok dan sepotong kulit binatang ke Mouji, lalu berbalik dan memasuki ruang pil. Mouji tidak berani menunda, dan buru-buru berlari menuju gudang ramuan spiritual. Mouji telah mendengar bahwa gudang tanaman spiritual milik sekte pisau tak berwujud berada di aula urusan. Aula besar urusan adalah tempat para pengikut menerima sumber daya kultivasi, misi, dan poin kontribusi mereka setiap bulan. Demikian pula, selama seseorang memiliki poin kontribusi sekte, seseorang dapat membeli apapun di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat paling ramai di sekte pedang tanpa bentuk. Mouji hanyalah seorang murid pelayan, dan bahkan jika ia menginginkannya, ia tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan poin kontribusi. Dia harus bekerja selama setahun penuh sebelum dia memenuhi syarat untuk mengajukan poin kontribusi sekte. Sepanjang jalan, Mouji melihat ke dalam kulit binatang itu sekali. Dari apa yang bisa dilihatnya, kulit binatang itu pastilah formula pil. Pada kulit binatang terdapat lebih dari 10 jenis bahan obat, antara lain bunga bintik besi, rami abu-abu, buah api hijau, del. Mouji pada dasarnya mengenali semua bahan-bahan ini. Dari karakteristik bahan-bahan tersebut, Mouji menduga bahwa ini adalah formula pil untuk penempaan, dan kemungkinan besar digunakan untuk penempaan meridian. Meskipun ia belum pernah melihat formula pil ini sebelumnya, Mouji samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan formula pil ini. Bukan karena keterampilan memurnikan pilnya lebih tinggi daripada orang tua itu, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang karakteristik tanaman, serta penelitian terbarunya tentang manual pil, dia merasa bahwa menempatkan bunga bintik besi dan bambu cincin awan bertunas bersama-sama akan menyebabkan hasil obat buah api hijau menjadi tidak stabil. Mouji meyakini bahwa tidak peduli seberapa tingginya ramuan spiritual, ia tetaplah sejenis tanaman. Sekalipun ia melampaui kategori tumbuhan, ia tidak dapat lepas dari kategori organisme hidup. Sesuai dengan urayan ciri-ciri bunga bintik besi dan bambu awan cincin, jika kedua benda ini disatukan maka akan melemahkan sifat kayu unsur api pada buah api hijau. Selain itu, sebagian besar pembuat pil menggunakan buah api hijau sebagai ramuan spiritual, terutama untuk memanfaatkan sifat api buah api hijau. Ketika sifat kayu buah api hijau melemah, maka buah api hijau akan kehilangan pengaruhnya. Kecuali jika itu adalah pembuat pil yang sangat kuat yang dapat mengendalikan ketiga ramuan spiritual ini. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana Mouji melihatnya, lelaki tua cerobo itu tidak terlihat seperti seorang pembuat pil yang kuat. Mouji tidak tahu betapa pentingnya buah api hijau dalam formula pil ini, dan tanpa buah api hijau, apakah formula pil ini masih akan berhasil. Ini bukanlah hal-hal yang dia pedulikan. Siapa yang tahu jika formula pil ini sengaja melemahkan sifat kayu buah api hijau. Bagaimanapun, dia baru pada tahap memahami karakteristik berbagai ramuan spiritual, dan tidak tahu apa-apa tentang formula pil. Meski masih pagi, namun orang-orang sudah berlalu-lalang di balai kota. Mouji menggunakan kecepatan tercepatnya untuk bergegas ke kontr resep gudang ramuan spiritual, dan menyerahkan token biok dan kertas kulit binatang dengan formula pil, sambil berkata, Apotek 19. Orang yang bertanggung jawab untuk membagikan ramuan spiritual itu memandang ke arah Mouji dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman, dan dengan sangat cepat membantu Mouji untuk membagikan ramuan spiritual tersebut. Apotek 19 tampaknya agak sepi, kata murid yang bertugas membagikan ramuan spiritual itu tiba-tiba sambil menyerahkan ramuan itu kepada Mouji. Mouji tidak mengerti maksudnya, dan ikut tertawa bersamanya, Memang benar, ini pertama kalinya aku menerima tugas dalam setengah bulan terakhir. Murid yang bertanggung jawab tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Saudaraku, cepat bersiap untuk berpindah lokasi. Apa maksudmu? Mouji berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tahukah kamu resep apa yang kamu buat hari ini? Formula pil ini disebut pil pemadat saluran, dan merupakan formula pil baru yang diperoleh ahli pil si. Dikatakan dapat memperkuat ketangguhan saluran roh, dan meningkatkan potensi seorang kultifator. Itu adalah pil mortal tingkat 3. Master si adalah penyuling pil mortal tingkat 2, dan pil ini terlalu sulit untuk dibuat. Izinkan saya memberitahu Anda, ahli pil si telah mengubah 7 ruang pil untuk membuat pil pemadat saluran. Setiap kali ahli pil si gagal, dia akan pindah ke ruang pil lain, dan dia akan mengusir murid pelayannya. Ketika Mouji mendengar ini, dia mengumpat dalam hatinya. Keterampilan ramuan pil bestart ini tidak cukup baik, namun dia ingin melampiaskan amarahnya pada murid pelayan. Jika semuanya benar seperti yang dikatakan oleh murid ini, maka Mouji pasti akan hancur. Jika seorang murid pelayan sepertinya diusir oleh seorang penyuling pil fana tingkat 2, Wukai mungkin tidak akan mengizinkannya tinggal di kediaman asalnya. Jika Wukai menggunakan alasan bahwa dia diusir oleh pembuat pil fana tingkat 2 untuk memaksanya meninggalkan dano teratai darah, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk memprotes. Tidak mudah bagi Mouji untuk menemukan tempat yang bagus untuk berkultivasi, dan berencana untuk pergi ke sekte tersebut untuk mencari lebih banyak pengetahuan kultivasi. Tentu saja, dia tidak ingin pergi sekarang. Tidak, saya harus menghentikan hal ini terjadi. Melihat Mouji dalam keadaan linglung, murid itu menghiburnya, Saudara Magang Junior, cepatlah kembali dan serahkan ramuan itu, lalu carilah Diakon Wu untuk memikirkan solusinya. Menurutnya, Mouji pasti mengenal Diakon Wu sejak ia bisa masuk ke Farmasi 19. Terima kasih banyak, Saudara Magang Senior. Bolehkah aku bertanya apakah kamu punya tanaman merambat beludru air? Mouji tahu bahwa dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dari kelihatannya, bunga bintik besi dan bambu cincin awan tidak ditambahkan untuk menghilangkan atribut kayu dari buah api hijau, namun karena ahli Pilsi tidak memiliki kemampuan. Murid itu mengangguk, Ya, tapi ini bukan ramuan spiritual yang diinginkan oleh ahli Pilsi. Jika Anda ingin membelinya satu per satu, Anda perlu menukarnya dengan poin kontribusi sekte. Mouji berkata dengan susah payah, Aku hanya punya koin emas, dan tidak ada poin kontribusi sekte. Bagaimana kalau aku memberimu seribu koin emas, dan kamu membantuku menukarnya? Murid itu tampaknya tidak keberatan, ia mengeluarkan tanaman merambat beludru air dan memberikannya kepada Mouji, tanaman merambat beludru air sangat umum, seratus koin emas saja sudah cukup. Terima kasih, Saudara Magang Senior. Namaku Mouji. Mouji berkata dengan penuh rasa terima kasih. Murid ini tidak mengambil kesempatan untuk menipu koin emasnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Namaku Fei Bingsu, adik Magang Mo, cepatlah pergi. Temperamen gurusi tidak baik, murid itu mengingatkan Mouji. Mouji buru-buru pergi. Dia ingin water velvet fin melestarikan atribut kayu dari green fire fruit, dan meningkatkan tingkat keberhasilan ramuan pil. Menurut pengenalan pada manual pil, perpaduan bunga bintik besi dan bambu awan cincin akan membentuk energi emas dalam jumlah besar. Energi emas ini dapat meningkatkan kualitas pil, tetapi itu hanya untuk penyuling pil yang cakep. Jika pembuat pil tidak mampu, energi emas ini akan dengan mudah menghancurkan atribut kayu dari buah api hijau. Water velvet fin mengandung energi air padat, yang dapat menutrisi atribut kayu, sehingga mengurangi konsumsi atribut kayu. Mouji tidak berani menggunakan cara apapun untuk menahan energi emas, karena ia takut hal itu akan memengaruhi ramuan pil. Sekarang dia mengetahui bahwa bunga bintik besi dan bambu awan cincin tidak digunakan untuk menghilangkan atribut kayu dari buah api hijau, menambahkan tanaman rambat beludru air tidak hanya akan meningkatkan ramuan pil, namun juga mengurangi kesulitan ramuan pil. Ini berarti bahwa pil mortal tingkat 3 yang asli, dengan tambahan tanaman rambat beludru air untuk melindungi atribut kayunya, bahkan dapat dibuat oleh beberapa pembuat pil tingkat 2. Satu-satunya kelemahan adalah kualitas pilnya akan sedikit lebih rendah. Mouji tidak berani membawa tanaman air beludru sendirian, jadi dia mengubah tanaman air beludru menjadi ramuan obat, dan mengoleskannya pada kulit buah api hijau. Cara ini hanyalah ujian keberuntungan. Jika suhu tungku tidak dikontrol dengan benar, atribut air dari water velvet fin akan meleleh seluruhnya, dan tidak akan ada gunanya sama sekali. Mouji hanya mencoba peruntungannya. Jika berhasil, maka ia akan berhasil. Jika tidak, maka ia hanya bisa pindah ke lokasi lain. 74. Aku memintamu untuk meramu pil dan kau lama sekali. Apa yang kau lakukan? Saat Mouji kembali ke ruang pil 19, dia sekali lagi dimarahi. Mouji juga tidak berdaya. Dia hanya bisa mencubit hidungnya dan berkata, bahan-bahan yang pertama tidak terlalu segar. Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi ramuannya, jadi saya secara khusus kembali untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih segar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, menajamkan kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Meskipun saya hanya seorang murid serabutan, saya tetap harus melakukan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan saya. Ahli pil si ini mengambil bahan-bahan yang diberikan Mouji kepadanya. Dia bahkan tidak memeriksa apakah bahan-bahannya segar. Sebaliknya, dia dengan santai berkata, tidak buruk, kamu cukup bijaksana. Namun, jika aku gagal, kau tetap harus enyahlah. Si brengsek ini, dia suka sekali melempar tanggung jawab kepada orang lain. Untuk menyerahkan tanggung jawab murid ramuan pil yang gagal kepada pesuruh, ini bisa dianggap aneh. Tuan si, ketika Anda sedang meramu pil, bolehkah saya menonton di samping? Mengetahui bahwa ia tidak berdaya, Mouji tidak peduli dengan kata-kata ahli pil si. Karena dia akan dikeluarkan jika gagal, dia mungkin akan bersikap kasar dan meminta untuk menonton. Sekalipun dia gagal, itu tidak masalah. Ini semua karena Mouji tidak memahami aturan dunia ramuan pil. Jika tidak diundang oleh ahli pil, adalah tabu untuk meminta menonton ramuan pil lainnya. Ahli pil si, yang awalnya terburu-buru meramu pil, tiba-tiba berhenti. Dia mengukur Mouji beberapa saat sebelum bertanya dengan ragu, seorang murid pelayan seperti mu ingin melihatku meramu pil. Dia sudah sangat ceroboh, dan hanya seorang penyuling pil mortal tingkat 2. Namun dia berani memanggilnya murid pelayan. Mouji sangat tidak senang. Dia juga tidak tahu bahwa seorang penyuling pil fana tingkat 2 mempunyai status tinggi di sekte tersebut. Mouji tertawa dalam hatinya, dan berkata, Ahli pil si, aku punya nama panggilan di kampung halamanku. Yaitu bintang keberuntungan. Biasanya, jika saya melihat orang lain meramu pil, tingkat keberhasilan saya akan meningkat dua kali lipat. Bahkan penyuling obat tetangga dari kampung halamanku akan menelponku setiap kali dia meramu pil. Pada akhirnya, tingkat keberhasilannya selalu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ahli pil si terkekeh dan tiba-tiba berkata, aku belum pernah melihat seorang murid pelayan yang memiliki keberanian sebesar dirimu. Baiklah, aku akan mengizinkanmu masuk hari ini untuk menonton. Jika saya tidak berhasil, Anda bisa melompat sendiri dari tebing pedang gantung. Mouji menggigil. Dia tahu tentang tebing pedang gantung. Di puncak tebing sekte pedang tak berwujud, ada pedang patah yang tergantung di sisi tebing ini. Konon, para pengikut yang telah melakukan kejahatan keji akan dilempar dari tebing ini. M, sebaiknya aku tidak masuk. Meskipun dia menggunakan water velvet fin, siapa yang tahu jika pembuat pil vana tingkat 2 ini bisa membuat pil pemadat saluran. Dengan satu pandangan, seseorang dapat mengatakan bahwa ahli pil si ini adalah orang yang tidak kompeten. Ahli pil si bahkan tidak menunggu Mouji untuk berbicara, lalu ia meletakkan tangannya di bahu Mouji. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu bagaikan cangkir hisap, menyedot Mouji ke dalam. Bagaimanapun juga, Mouji adalah seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 2. Saat ahli pil si bergerak, energi unsur Mouji berputar di sekitar tubuhnya, memungkinkannya untuk lolos dari daya hisap ahli pil si. Dengan sekejap sosoknya, dia mendarat beberapa kaki dari master pil si. Eh, sebenarnya kamu sudah berada di tahap pembukaan saluran level 3, tidak, kamu sudah berada di tahap pembukaan saluran level 2. Ahli pil si memandang Mouji dengan kaget. Bukan karena tidak ada murid pelayan di tahap pembukaan saluran level 2, atau bahkan tahap pembukaan saluran level 4. Namun, sangat jarang melihat seorang kultifator muda tahap pembukaan saluran level 2 seperti Mouji. Hal yang paling penting adalah kecepatan reaksi dan kekuatan Mouji di tahap pembukaan saluran level 2 sebanding dengan seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 3. Dia adalah seorang penyuling pil vana tingkat 2, dan di saat yang sama, seorang kultifator tahap pembentukan roh tingkat 2. Meskipun dia tidak menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya dalam genggaman biasa itu, Mouji masih bisa menghindarinya. Ini tidak mudah. Mouji berpura-pura tertawa dengan canggung, akan spiritualku terlalu lemah. Aku baru mencapai tahap pembukaan saluran level 2 setelah 4 hingga 5 tahun berkultifasi. Mendengar bahwa Mouji baru mencapai tahap pembukaan saluran level 2 setelah 4 hingga 5 tahun berkultifasi, Master Pilsi akhirnya bisa menerimanya. Dia menganggupkan kepalanya, itu tidak buruk. Karena kau berhasil menghindari cengkeramanku, aku akan menyelamatkanmu dari kesulitan melompat dari tebing pedang gantung. Masuklah. Dengan itu, ahli Pilsi memasuki ruang pemurnian pil. Mouji menghela nafas lega ketika dia melihat ahli Pilsi tidak menyuruhnya melompat dari tebing lagi. Pada saat yang sama, dia mengikuti ahli Pilsi ke dalam ruang pemurnian pil. Ini adalah pertama kalinya Mouji berada di ruang pemurnian pil. Saat memasuki ruangan, hal pertama yang dilihatnya adalah tungku pil. Tungku pil itu tingginya sekitar 1 meter, dan diameternya sekitar 2 kaki. Di samping tungku pil, ada sebuah rak. Mouji melihat ahli Pilsi meletakkan bahan-bahan di rak. Selain itu, hanya ada balok batu di ruang penyulingan pil. Di bagian atas tungku pil, ada jendela atap. Setelah ahli Pilsi memasuki ruang penyulingan pil, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, dia memasukkan token Giyok di tangannya ke dalam alur di samping tungku pil, dan dengan paksa menarik pegangan di samping tungku pil. Mouji mendengar suara, peng, dan nyala api biru meledak dari tanah. Mouji tidak sepenuhnya mengerti tentang api yang digunakan dalam pembuatan pil. Penyuling pil menggunakan berbagai jenis api pil, dan api bumi adalah salah satunya. Rupanya, ahli Pilsi menggunakan api bumi. Mouji tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia tahu bahwa dia tidak berhak menanyakan apapun. Fakta bahwa ahli Pilsi mengizinkannya berdiri di sini sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Ahli Pilsi membiarkan api menyala di dasar tungku pil selama beberapa menit. Tiba-tiba, dia menamparkan sisi tungku dengan kedua tangannya. Tutup tungku terbang, dan kotoran serta debu di dalam tungku beterbangan karena beberapa tamparan ini, mendarat di luar tungku pil. Ahli Pilsi mengeluarkan sebuah labu dari jubahnya. Dia memiringkan mulut labu ke bawah, dan menuangkan cairan tak dikenal ke dalamnya. Mouji sebenarnya ingin bertanya cairan apa ini, karena dia belum pernah melihat ada yang menuangkan cairan ke dalam tungku pil sebelum meramu pil. Namun, dia menahan keinginan untuk bertanya. Dia takut saat dia membuka mulutnya, ahli Pilsi akan segera mengusirnya. Setelah menuangkan cairan ke dalam tungku pil, ahli Pilsi membiarkan tungku pil menyala selama beberapa menit. Baru setelah itu ia memasukkan bahan-bahan yang dibawa Mouji ke dalam tungku pil. Mouji berdiri di samping, sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam tungku pil. Yang dia lihat hanyalah ahli Pilsi terus-menerus menyesuaikan ukuran apinya, dan menggunakan sekok logam untuk membalik ramuan spiritual di dalam tungku pil. Melihat ahli Pilsi meramu pil, Mouji tidak merasa senang. Dia hanya merasa sedang melihat seorang pria menggoreng sayuran. Saat ahli Pilsi terus membalik-balik tanaman obat, Mouji mulai mencium harum tanaman obat spiritual itu. Mouji telah mempelajari tanaman selama bertahun-tahun, dan saat aroma ini muncul, dia bisa mencium aroma water velvet fin. Aroma water velvet fin dan green fire fruit tercampur menjadi satu, dan terlihat jelas bahwa keduanya berhasil. Ahli Pilsi menatap tungku pil dengan saksama. Sambil membalik-balik ramuan spiritual di dalam tungku pil, dia mengendalikan intensitas api. Melihat betapa fokusnya dia, Mouji tahu bahwa dia tidak mencium bau water velvet fin. Seiring berjalannya waktu, Mouji dapat melihat keringat menetes dari dahi ahli Pilsi, menetes ke tanah. Akan tetapi, Master Pilsi tampaknya tidak menyadarinya, dan terus menatap tajam ke arah bahan-bahan dalam tungku pil. Mouji menghela nafas. Alasan mengapa ahli Pilsi bisa menjadi pembuat pil fana tingkat dua bukan karena kecerdasannya, juga bukan karena ia dilahirkan untuk meramu pil. Sebaliknya, itu karena konsentrasinya dan kurangnya gangguan saat meramu pil. Meskipun Mouji belum pernah melihat tukang pil lainnya meramu pil, dia tetap tidak berani memuji tindakan dan sikap ahli Pilsi. Postur alkimia seperti ini terlalu buruk. Itu seperti berenang, di mana dia tidak tahu cara berenang dengan gaya mewah, tapi hanya tahu gaya dogi paddle. Setelah lebih dari satu jam, ahli Pilsi tiba-tiba menamparkan sisi tungku pil. Potongan-potongan zat hitam terbang keluar dari tungku pil. Ini pasti ampas pil. Mouji bahkan tidak perlu memeriksanya. Hanya dengan menciumnya, dia tahu bahwa ampas tersebut mengandung banyak ramuan spiritual. Dengan kata lain, ampas yang dihasilkan oleh ahli Pilsi masih jauh dari pemurnian sempurna. 75. Meskipun Mouji tahu bahwa ahli Pilsi belum sepenuhnya mengekstrak ramuan itu, ia bahkan tidak tahu cara memurnikannya. Memurnikan ramuan spiritual adalah proses yang membosankan dan rumit. Saat ini, Mouji masih mempelajari berbagai karakteristik dan kecocokan ramuan spiritual, jadi belum saatnya baginya untuk memurnikannya. Terlebih lagi, memurnikan ramuan spiritual memerlukan banyak latihan, dan dengan kekayaannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Satu jam lagi berlalu, dan Mouji perlahan bisa mencium aroma pil itu. Kegembiraan di wajah ahli Pilsi menjadi semakin intens. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa keberuntungannya hari ini memang lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, ahli Pilsi akhirnya membuang spatula di tangannya, dan nyala api di dalam tungku pil juga berkurang. Tangannya terus-menerus menamparkan permukaan tungku pil, dan Mouji hampir bisa melihat beberapa pil bergulir di dalam tungku pil. Kaca! Mouji melihat ahli Pilsi mendorong gagang tungku pil ke atas, dan menepuk permukaan tungku pil. Enam pil hijau dengan semburat merah jatuh ke dalam vas biok di samping. Hahaha! Melihat ke enam pil itu beterbangan, ahli Pilsi tertawa terbahak-bahak, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mouji merasa sedikit kecewa dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan ahli Pilsi sekarang, dia tidak bisa mengagumi teknik dan proses pembuatan pil dari ahli Pilsi. Dapat dikatakan bahwa selain cara ahli Pilsi membersihkan tungku pil pada awalnya, yang membuat Mouji merasa bahwa hal itu cukup keren, tidak ada hal lain dalam proses ahli Pilsi yang dapat membuat Mouji mengaguminya. Dia tidak melihat teknik tangan dan pil legendaris yang diperlukan untuk ramuan pil, yang dia lihat hanyalah spatula. Dia tidak melihat api pil legendaris, yang dilihatnya hanyalah api bumi. Demikian pula, dia tidak melihat koleksi pil legendaris, yang dia lihat hanyalah telapak tangan yang mengeluarkan pil dari tungku pil. Pil spiritual tingkat tiga, saya akhirnya membuat pil spiritual tingkat tiga, dan itu bahkan pil pemantapan saluran. Aku, Si Jun, sekarang adalah seorang penyuling pil mortal tingkat tiga. Guru, Anda mengatakan bahwa bakatku terbatas, dan aku tidak akan pernah bisa melangkah ke jajaran penyuling pil mortal tingkat tiga, tetapi hari ini, aku melakukannya. Ahli Pilsi meraih vas biyok, dan tampak semakin bersemangat. Mouji menghela nafas. Apakah ini dianggap Fan Jin lulus ujian kekaisaran? Tuan orang ini benar. Dengan keahlian dan bakatnya dalam memurnikan pil, memang akan sulit baginya untuk menjadi pembuat pil fana tingkat tiga. Meskipun Mouji belum menjadi seorang pembuat pil sejati, ia tahu bahwa bakat ahli Pilsi ini memang terbatas. Kerja keras dapat menutupi banyak kekurangan bawaan. Namun, di beberapa industri, betapapun rajinnya seseorang, akan sulit untuk sukses jika tidak memiliki bakat. Ahli botani di bumi memiliki profesi seperti itu. Terkadang, mereka mengandalkan semacam intuisi bawaan. Kau benar. Kau benar-benar bintang keberuntungan. Untuk pil pemadat Meridian ini, saya gagal sebelas kali. Memang benar keputusan yang tepat untuk memanggil Anda ke laboratorium pil hari ini. Saya memang telah berhasil dan menjadi pembuat pil fana tingkat tiga sejati. Suara si Jun masih dipenuhi kegembiraan saat dia mengulangi kata, memang, tiga kali. Mau uji berpikir dalam hati, melihat penampilanmu, bukan saja kamu tidak memiliki pandangan jauh ke depan dalam namamu, kamu juga tidak memiliki pandangan jauh ke depan dalam ramuan pilmu sendiri. Saya tidak percaya bahwa tanpa saya, Anda akan dapat membuat pil pemadat saluran dalam jumlah yang sama lagi. Kembali menjadi penyuling pil mortal tingkat dua. Penyuling pil tingkat tiga. Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Sebelumnya, mau uji berpikir bahwa ahli pil si ini telah gagal sebanyak tujuh kali. Siapa sangka orang ini sudah gagal sebanyak sebelas kali? Jika bukan karena bantuan mau uji, kali ke-dua belas ini juga akan gagal. Selamat kepada Master Pil si. Murid ini akan pergi sekarang. Mau uji tidak tertarik mendengarkan bualan orang ini. Si Jun tiba-tiba berkata, Jangan terburu-buru pergi. Siapa namamu? Muridnya adalah mau uji. Mau uji buru-buru menjawab meskipun ia merasa bahwa si Jun tidak memiliki masa depan yang cerah. Meskipun dia merasa bahwa si Jun ini tidak mempunyai banyak masa depan, dia sangat jelas bahwa di sekte tersebut, ahli pil si ini bagaikan bulan yang terang di langit dibandingkan dengan kunang-kunang. Dia adalah orang yang tidak mampu untuk disinggung. Si Jun menganggupkan kepalanya dengan puas. Kau tidak buruk. Mulai sekarang, ikuti aku dan bantu aku mendistribusikan bahan-bahannya. Mau uji terkejut. Bukankah ini menanyakan kematiannya? Berdasarkan keahlian pembuat pil si, dia mungkin akan gagal sebelas kali dari sepuluh kali dalam membuat pil tingkat tiga. Waktu tambahan itu karena ia membutuhkan setidaknya sebelas set bahan untuk setiap sepuluh percobaan. Senior, Junior selalu menjadi murid pelayanan di Apotek 19. Tidak nyaman bagi saya untuk mengikuti Senior. Saya harap Senior bisa mengerti. Mau uji menolaknya tanpa ragu-ragu. Si Jun menatap mau uji dengan tak percaya. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Jika itu adalah murid pelayanan lainnya, mereka pasti sudah berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Siapa yang seperti mau uji? Bukan saja dia tidak berterima kasih, dia bahkan tidak mau mengikutinya. Apakah aku salah dengar? Tahukah Anda apa yang baru saja Anda katakan? Tahukah kamu apa yang akan kamu lewatkan jika kamu menolakku? Si Jun akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya dengan bingung. Mau uji berkata dalam hatinya, Aku tahu betul. Aneh jadinya kalau aku punya masa depan kalau aku mengikuti tukang obat biasa-biasa saja sepertimu. Saya lebih suka tinggal di sini untuk meramu bahan-bahan dan mempelajari teknik pembuat pil lainnya. Ikuti Anda untuk mempelajari cara menumis. Saya benar-benar tidak tertarik. Setelah memastikan bahwa mau uji benar-benar tidak ingin mengikutinya dan menjadi murid pelayan, Si Jun mendengus dingin. Dia melemparkan botol giok ke mau uji dan berbalik untuk pergi. Seorang murid pelayan sebenarnya berani menolak kesempatan bagus tersebut. Hal ini membuatnya sangat marah. Namun, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan beberapa keuntungan kepada mau uji setelah pil itu selesai dibuat. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada murid pelayan seperti mau uji. Mengenai hadiah yang diberikan Si Jun, mau uji tentu saja tidak akan menolaknya. Ini adalah apa yang pantas diterimanya. Water Velvet Fin miliknya dibeli dengan uang. Jika bukan karena Water Velvet Fin, kumpulan channel Solidifying Pils milik Si Jun pasti akan gagal. Melihat botol di tangannya, mau uji berpikir dalam hati, bahkan jika pil di dalamnya tidak bernilai banyak, botol giok ini masih bernilai sejumlah uang. Larutan pembuka salurannya tidak dapat digunakan dalam botol giok. Botol-botol itu semuanya botol kaca seukuran jari kelingking. Botol giok yang diberikan Si Jun kepadanya bertuliskan kata-kata, pil pengembunan energi. Pil ini cocok untuk para kultifator di tahap pembukaan saluran awal untuk meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Namun, mau uji merasa pil ini tidak terlalu berguna baginya. Ia hanya perlu menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Pil kondensasi energi ini tidak diperlukan. Sambil tetap menyimpan pilnya, mau uji tidak peduli dengan kemarahan Si Jun. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan terus mempelajari manual pil tanpa kata. Meskipun keterampilan memurnikan pil Si Jun sangat buruk di mata mau uji, dia masih belajar banyak dari Si Jun. Tahap selanjutnya adalah mempelajari cara memurnikan bahan obat. Memurnikan ramuan obat berbeda dengan prinsip ramuan spiritual. Dia harus mengerjakannya. Dia perlu membeli beberapa ramuan spiritual kualitas rendah untuk dipelajari sambil mengerjakannya. Namun, dia tidak punya banyak koin emas. Bahkan ramuan spiritual termurah pun harganya setidaknya puluhan koin emas. Jamu spiritual yang sedikit lebih baik bisa dengan mudah berharga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu koin emas. Jamu spiritual yang lebih baik pun tidak dapat dibeli dengan koin emas. Seseorang harus menggunakan batu roh. Mengenai mata uang yang dikenal sebagai batu roh, mau uji hanya pernah mendengarnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi menggunakannya. Ia mendengar bahwa batu roh tidak hanya dapat digunakan sebagai mata uang, tetapi juga sebagai sumber daya untuk budidaya. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya berkali-kali lebih padat daripada energi spiritual di dunia luar. Energi elemen juga lebih mudah diserap dan diubah. Untuk memurnikan bahan-bahan obat, selain menggunakan ramuan spiritual untuk berlatih, seseorang memerlukan tungkupil bermutu tinggi. Mau uji bahkan tidak mampu membeli ramuan spiritual, apalagi tungkupil. Melihat Yan, R. yang tertidur lelap, mau uji memutuskan untuk mencari wukai untuk meminta bantuan. Dia butuh seseorang untuk menjaga Yan, R. Dengan begitu, dia bisa keluar dan mencari beberapa ramuan spiritual. Dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. 76. Di akunwu, ketika mau uji tiba di tempat wukai, dia menyadari bahwa tempatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat wukai. Tempat wukai mungkin tidak seluas tempat mau uji, tapi energi spiritualnya pasti jauh lebih baik. Mau uji menduga ada semacam metode untuk mengumpulkan energi spiritual, sehingga menjadi sangat padat. Seorang murid diaken pelayanan sekte bumi saja bisa menerima perlakuan seperti itu. Dia bertanya-tanya perlakuan seperti apa yang akan diterima oleh murid inti di sekte-sekte teratas itu. Haha, saudara mo, apa yang membawamu ke sini? Wukai melihat mau uji datang dari jauh, dan dia menyesal tidak meninggalkan kediamannya lebih awal, sehingga membiarkan mau uji menabraknya. Sebagai seorang diaken murid pelayanan, dia sangat jelas bahwa apotek 19 milik mau uji telah diambil alih oleh ahli Pilsi. Sebelumnya, ahli Pilsi telah mengganti tujuh ruang pemurnian Pilsi secara berturut-turut, dan mengusir semua murid pelayan di tujuh ruang pemurnian Pilsi tersebut. Apotek 19 milik mau uji sebenarnya adalah ruang pemurnian Pilsi 19, yang juga diambil alih oleh Master Pilsi di pagi hari. Sekarang mau uji ada di sini, itu pasti karena ahli Pilsi telah gagal dan mengusirnya. Tak perlu dikatakan lagi, mau uji ada di sini untuk mengatur pekerjaan mudah baginya. Namun, dia sudah memberi wukai bantuan untuk telur macan tutul laut bersayap, jadi dia tidak mau mengatur tempat yang lebih baik untuk mau uji. Diakon wu, sudah lama sekali saya tidak datang mengunjungi Anda. Aku benar-benar minta maaf telah merepotkanmu hari ini, mau uji tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Saat ia sedang memikirkan alasan untuk menolak mau uji, ia mendengar mau uji berkata, Diakon wu, aku punya nampil kondensasi energi di sini. Karena akar spiritualku buruk, pil-pil ini pada dasarnya terbuang sia-sia untukku, jadi aku akan melakukannya. Berikan kepada Diakon wu. Si Jun telah memberi mau uji total 12 pil kondensasi energi, dan mau uji menyimpan 6 di antaranya, yang disimpan dalam botol kaca. Pil kondensasi energi. Wu Kei mengenali pil itu saat dia membuka botol kaca yang dibawakan mau uji. Sekalipun dia adalah seorang diakin murid pelayanan, pil kondensasi energi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Bagi manusia biasa, 1 pil kondensasi energi sangatlah bernilai, apalagi 6 pil. 6 pil kondensasi energi sudah cukup untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Sambil memegang pil kondensasi energi di tangannya, Wu Kei buru-buru bertanya, dari mana Anda mendapatkan pil kondensasi energi ini? Pil obat jenis ini dijual di pasaran, tetapi harganya sangat tinggi, dan kebanyakan dari mereka tidak menerima koin emas. Jika harganya tinggi, dia tidak peduli. Dia bisa mendapatkan koin emas, tetapi jika mereka tidak menerima koin emas, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pil abadi milik sekte tersebut memerlukan poin kontribusi untuk ditukar. Dia tidak memiliki banyak poin kontribusi dan tidak dapat menggunakan semuanya untuk ditukar dengan pil konsentrasi roh. Dengan 6 pil kondensasi energi ini, Wu Kei memutuskan untuk membantu mau uji sekali lagi. Prinsipnya adalah ia harus melakukan sesuatu setelah menerima manfaat. Reputasinya sangat penting, atau ia tidak akan mendapatkan manfaat di lain waktu. Manfaatnya juga terbatas hanya satu kali. Jika dia ingin meminta bantuannya lagi, dia harus meminta lebih banyak manfaat. Mau uji melihat bahwa Wu Kei tidak ingin melepaskan pil kondensasi energi, dan tahu bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Ini adalah hadiah dari ahli pil si setelah dia berhasil meramu pil tersebut. Ahli pil si ingin aku mengikutinya dan membantunya meramu pil tersebut. Anda tahu, saya punya orang yang harus diurus, jadi saya tidak bisa mengikuti ahli pil si kemanapun. Jadi, aku hanya bisa menolak dengan enggan. Apa? Mata Wu Kei membelalak saat dia menatap mau uji. Setelah beberapa saat, dia menenangkan dirinya dan bertanya, Saudara mau, kamu mengatakan bahwa ahli pil si berhasil meramu pil di kamar 19, dan bahkan menghadiahimu pil kondensasi energi. Tidak hanya itu, ahli pil si ingin Anda menjadi pembuat ramuannya, dan Anda menolaknya. Dia tidak percaya sedikitpun apa yang dikatakan mau uji, tetapi kebenaran ada di depannya. Jika bukan karena hadiah dari ahli pil si, dari mana mau uji akan mendapatkan pil kondensasi energi. Sulit baginya untuk mendapatkan pil seperti itu, jadi akan lebih sulit lagi bagi mau uji untuk mendapatkannya. Adapun soal mau uji yang menjadi pembuat ramuannya, dia tidak meragukannya sama sekali. Jika dia membicarakan hal seperti itu dengan sembarangan, dia akan segera dibunuh. Mau uji dengan sengaja menyebutkan betapa ahli pil si sangat menghargainya, sehingga Wu Kei tahu bahwa ia memiliki kepercayaan diri tersebut. Sekarang Wu Kei benar-benar terkejut dengan kata-katanya, mau uji merasa sangat puas. Dia berpura-pura tenang dan berkata, memang, itulah alasan saya di sini hari ini untuk merepotkan di akun Wu. Wu Kei tersadar, dan tahu bahwa mau uji tidak datang untuk bertukar pekerjaan dengannya. Terlebih lagi, ahli pil si melihat mau uji dengan cara baru, dan dalam sekejap, mau uji menjadi semakin penting di hatinya. Kak Mo, berdasarkan persahabatan kita, tidak perlu merepotkanku. Katakan saja, selama aku, Wu Kei, bisa membantumu, aku tidak akan menolakmu. Wu Kei menepuk dadanya dengan keras. Kakak Kai, istri Tau Ao tidak mau pergi. Dia bilang dia ingin menjaga Tau Ao, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lagi pula, aku tidak bisa memaksanya untuk pergi, Guang gemuk terengah-engah saat dia berlari. Di tengah kalimatnya, dia menyadari bahwa mau uji sedang berdiri tidak terlalu jauh, dan tanpa sadar dia menutup mulutnya. Jadi, kakak Mo juga ada di sini. Fatih Guang mengenali mau uji, dan dengan santai menyapanya. Mau uji sedikit mengernyit, meskipun dia tidak mendengar keseluruhan ceritanya, dia bisa menebak apa yang terjadi dari kata-kata Fatih Guang. Tau Ao dan istrinya mungkin memberi Wu Kei beberapa keuntungan, dan begitulah cara mereka mendapatkan pekerjaan saat ini. Sekarang tubuh Tau Ao tampaknya memiliki beberapa masalah, istri Tau Ao harus merawatnya sambil bekerja. Dan sekarang, Wu Kei mungkin ingin memberikan pekerjaannya kepada orang lain, itulah sebabnya istri Tau Ao tidak mau pergi. Wu Kei ini benar-benar tidak punya moral. Jika dia tetap bertahan di posisinya saat ini, dia mungkin akan berakhir seperti Tau Ao dan istrinya. Wu Kei bisa mendapatkan posisi sebagai murid pelayan, jadi dia secara alami sangat jeli. Mau uji sedikit mengernyit, dan ditangkap olehnya. Dia buru-buru terkekeh dan menjelaskan kepada Mau uji, Tau Ao dan istrinya awalnya ditugaskan untuk bekerja di bagian catering olehku. Karena Tau Ao menyinggung seseorang, kedua kakinya patah. Istrinya harus mengurus Tau Ao, jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Saya bermaksud memberinya pekerjaan yang lebih mudah untuk dilakukan. Aneh rasanya kalau aku memercayaimu, pikir Mau uji dalam hati. Namun, dia masih tersenyum, diaken Wu memang baik hati. Saya harus berterima kasih kepada Tau Ao dan istrinya atas nama. Saat dia mengatakan ini, Mau uji tiba-tiba teringat bahwa dia ada di sini untuk mencari seseorang untuk merawat Yan'er. Di akun Wu, saya mohon, jangan biarkan saya pergi. Jika aku membawa Tau Ao menjauh dari tugas yang ada, aku hanya akan menunggu kematian. Suara isak tangis terdengar. Setelah itu, Mau uji melihat seorang wanita muda berpakaian rami kasar terhuyung-huyung. Wanita ini seharusnya menjadi istri Tau Ao. Tangannya sangat kasar, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia melakukan pekerjaan kasar. Namun, ada tatapan murni dan baik hati di matanya. Pada saat ini, Fatih Guang bergegas mendekat dan menghentikan wanita ini. Oh ya, di akun Wu, Anda juga tahu tentang situasi saya. Aku bermaksud pergi keluar sebentar, dan aku ingin mencari seseorang untuk menjaga Yan'er. Bagaimana kalau kita biarkan istri Tau Ao yang melakukannya? Mau uji melanjutkan. Sebelum dia melihat istri Tau Ao, dia berpikir bahwa karena istri Tau Ao tidak meninggalkan Tau Ao yang kakinya patah, dia harus menjadi wanita yang menghargai persahabatan. Sekarang setelah dia melihat istri Tau Ao, dia semakin yakin bahwa wanita ini cocok untuk merawat Yan'er. Jika dia ingin menemukan seseorang untuk menjaga Yan'er, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Yang terpenting, seseorang harus bersikap baik. Itu yang terbaik, kakak Mo yang membantuku, bukan sebaliknya, Wu Kei buru-buru berkata. Setelah itu, Wu Kei memanggil wanita itu, Siung Siuzu, kakak Mo bersedia menerimamu dan istrimu. Cepat dan ucapkan terima kasih padanya. Wanita bernama Siung Siuzu menatap kosong ke arah Mo Woo Ji, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Mo Woo Ji benar-benar menerima Tau Ao dan istrinya, dia tentu saja akan menolong Wu Kei. Sebagai diaken murid-murid pelayanan, Wu Kei memiliki banyak orang yang harus diurus, terutama keluarga dan kerabat dari beberapa murid. Jika dia melewatkan satu orang, dia akan menyinggung orang lain. Awalnya, dia bermaksud mengusir Tau Ao dan istrinya. Kedua orang ini tidak memiliki latar belakang atau kekuasaan, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa masalah. Sekarang Mo Woo Ji bersedia untuk mengambil alih, ia tentu saja mengikuti arus. Mo Woo Ji terkeke, ini bukan satu-satunya hal yang aku perlukan bantuan di Akon Wu. Aku perlu keluar sebentar. Sekarang istri Tau Ao membantu mengurus Yan, R, aku jadi lebih tenang. Satu hal lagi, saya adalah murid pelayanan di Apotek 19. Jika saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan saya tidak ada, saya berharap di Akon Wu dapat membantu saya mengatur seseorang untuk mengambil alih. 77. Ini masalah kecil. Kakak Mo, silakan pergi. Aku akan membantumu mengatur semuanya di sini. Bahkan tempat tinggal Siong Siuzu dan Tau Ao, aku akan membantumu membangunnya kembali, kata Wu Kei penuh percaya diri. Mo Woo Ji mengeluarkan enam pil kondensasi energi. Ini hanya masalah kecil, jadi dia berinisiatif membangun rumah untuk Tau Ao dan istrinya. Pada saat ini, Siong Siuzu akhirnya bereaksi. Dia tahu bahwa Mo Woo Ji bisa memberinya tugas. Setidaknya itu memberinya harapan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, dia dan Tau Ao tidak akan bisa bertahan. Tidak perlu membicarakan tentang tinggal di kota normal. Alun-alun kota di sekitar Sekte Pedang tak berwujud semuanya diperuntukkan bagi para penggarap. Ada juga banyak manusia yang tidak bisa berkultivasi. Namun, mereka memiliki metode mereka sendiri, dan mereka telah membentuk lingkaran. Dia, Siong Siuzu, hanyalah manusia biasa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia harus menjaga Tau Ao di tempat ini. Mustahil baginya untuk memasuki lingkaran ini dan bertahan hidup. Dan kota Fana terdekat yang meninggalkan Sekte Pedang tak berwujud setidaknya berjarak beberapa ribu mil. Inti masalahnya adalah bahwa beberapa ribu mil itu adalah tempat yang terpencil dan tak berpenghuni. Seorang manusia seperti dia tidak akan mampu mencapainya. Terima kasih, dermawan karena telah menyelamatkan hidupku, Siong Siuzu tidak peduli dengan apa yang Mo Woo Ji ingin dia lakukan. Selama dia punya sesuatu untuk dilakukan, itu baik-baik saja. Mo Woo Ji mengangguk, kembalilah dan berkemas, lalu pindah ke tempatku. Saya tinggal di samping danau teratai darah. Tugasmu adalah menjaga adikku, Yan R. Karena Yan R mengalami trauma, dia terkadang bertingkah seperti anak kecil. Kamu harus merawatnya. Mendengar bahwa dia hanya akan mengurus satu orang, Siong Siuzu sangat berterima kasih. Setidaknya itu tidak akan sesulit situasinya saat ini. Siong Siuzu tiba dengan sangat cepat. Mo Woo Ji kembali ke tempat tinggalnya dan memberitahu Yan R. bahwa dia akan keluar sebentar. Siong Siuzu membawa suaminya yang cacat. Suami Siong Siuzu, mustahil baginya untuk menyembuhkannya. Tao Ao dan istrinya tidak pernah berpikir untuk meminta Mo Woo Ji merawat kaki mereka. Mereka sudah sangat berterima kasih kepada Mo Woo Ji karena telah merawat mereka dan melakukan pekerjaan yang muda itu. Tiga hari kemudian, Yan R secara bertahap menerima pasien Siong Siuzu. Kediaman Tao Ao dan Siong Siuzu juga dibangun dengan bantuan Wukai. Mo Woo Ji akhirnya bisa meninggalkan kediamannya dengan damai. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani bersantai bahkan satu haripun. Entah itu untuk menjaga Yan R atau untuk melindungi hidupnya sendiri, dia harus bekerja keras untuk memperkuat dirinya sendiri. Ketika Mo Woo Ji tiba di aula urusan Sekte Formless Blade, aula itu sudah penuh dengan orang. Mo Woo Ji tahu bahwa seorang murid pelayan seperti dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil misi Sekte manapun. Ide-nya adalah untuk melihat apakah dia bisa mengikuti jejak para murid yang telah mengambil misi. Mo Woo Ji telah mengunjungi balai urusan lebih dari sekali. Belum lama ini, dia datang ke sini untuk meramu pil bagi ahli pil si. Hari ini, ketika Mo Woo Ji memasuki aula urusan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Di masa lalu, ketika dia datang ke sini, banyak murid yang sedang terburu-buru. Mereka akan membentuk tim, menerima misi, mengumpulkan poin kontribusi, atau membeli pil. Namun, apa yang dilihat Mo Woo Ji benar-benar berbeda. Sebaliknya, banyak murid berkumpul, mendiskusikan sesuatu dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Saudara magang junior Mo, selamat. Mo Woo Ji ingin mendengar apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini, tetapi dia mendengar seseorang memanggilnya. Itu adalah seorang kenalan lama, Fei Bingzu dari Gudang Ramuan Spiritual. Saat itu, dia beruntung Fei Bingzu menjualnya water velvet fin. Yang langka adalah Fei Bingzu tidak memanfaatkannya dan menjualnya kepadanya dengan harga normal. Sekarang setelah Fei Bingzu mengucapkan selamat kepadanya, jelas sekali dia mengetahui bahwa ahli pil si telah berhasil meramu pil. Aku hanya bisa mengatakan bahwa keberuntunganku tidaklah buruk. Dao pil milik ahli pil si sungguh luar biasa. Mo Woo Ji tertawa dan berjalan mendekat. Ketika dia berada di dekat Fei Bingzu, dia berbisik, kakak Fei, aku melihat begitu banyak orang berkumpul hari ini. Apa yang sedang mereka bicarakan? Gunung Pedang Tak Berbentuk milik Sekte Pedang Tak Berbentuk kita telah terbuka. Kau tahu Gunung Pedang Tak Berbentuk, kan? Bahkan Gunung Ramuan Surgawi dari Kuil Surgawi mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Pedang Tak Berbentuk kami. Formless Blade Mountain belum dibuka selama hampir seribu tahun. Menurut Anda, berapa banyak hal baik yang akan ada di dalamnya? Sayangnya, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Fei Bingzu menghela nafas sambil berbicara. Mo Woo Ji akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini berkumpul untuk mendiskusikan Gunung Pedang Tanpa Bentuk. Jika dia memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Pedang Tak Berbentuk yang tidak terbuka selama seribu tahun, dia juga akan diam-diam mendiskusikannya dengan orang lain. Kakak Senior Fei, karena Gunung Pedang Tak Berbentuk tidak pernah terbuka selama seribu tahun, mengapa tiba-tiba terbuka? Meskipun Mo Woo Ji tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Pedang Tak Berbentuk, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan beberapa pertanyaan. Fei Bingzu menunjuk ke langit dan berkata dengan suara rendah, 10 tahun yang lalu, tingkat pertama dari wilayah terpencil 5 elemen dibuka. 5 kerajaan besar semuanya ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin, jadi mereka bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada akhirnya, 5 kekaisaran besar memutuskan untuk bersaing memperebutkan sumber daya di tingkat pertama dari domain terpencil 5 elemen. Apa itu wilayah terpencil 5 elemen? Mo Woo Ji bahkan lebih bingung lagi. Fei Bingzu menjelaskan dengan sabar, kamu adalah murid baru, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu. Tahukah Anda bahwa 5 kerajaan besar kita hanya memiliki sedikit ahli yang telah memasuki tahap ketiga alam surga. Bahkan tidak ada satupun sekte setingkat surga. Mo Woo Ji mengangguk, aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Apakah ini ada hubungannya dengan wilayah terpencil 5 elemen? Fei Bingzu berkata, Tentu saja ada hubungannya. Ku dengar bahwa domain terpencil 5 elemen memutus energi spiritual 5 kekaisaran besar. Dengan sumber daya dari 5 kerajaan besar, sangat sulit untuk maju ke tahap ketiga alam surga. Selama bertahun-tahun, mereka yang mampu maju ke alam surga tahap ketiga semuanya adalah orang-orang berbakat. Meski begitu, mereka hanya bisa bertahan di tahap pertama dari 3 tahap alam surga. Setelah melewati wilayah terpencil 5 elemen, jumlah kultifator di alam surga tahap ketiga mungkin tidak ada di mana-mana, namun jumlahnya masih jauh lebih banyak daripada 5 kerajaan besar. Kalau memang begitu, mengapa kita tidak melewati wilayah terpencil 5 elemen bersama-sama? Mo Woo Ji bertanya dengan ragu. Fei Bingzu terkeke, kata-katamu terdengar sangat bagus. Lewati wilayah terpencil 5 elemen bersama-sama. Apakah menurutmu mudah untuk melewati domain terpencil 5 elemen? Terlebih lagi, hanya level pertama dari 5 elements desolate domain yang terbuka. Bahkan jika Anda melewati level pertama, Anda tidak akan dapat menemukan level kedua. Banyak ahli dari 5 kerajaan besar telah mencoba masuk dari tingkat pertama untuk mencari tingkat kedua, tetapi tidak ada satupun yang keluar. Dikatakan bahwa bahkan ada ahli yang telah mencapai alam surga tahap ketiga yang telah jatuh di sana. Tentu saja tidak ada yang tahu apakah ada ahli yang melewatinya. Kemudian, semua orang tahu bahwa wilayah terpencil 5 elemen tidak dapat dibuka secara paksa, jadi mereka hanya memperjuangkan sumber daya budidaya di tingkat pertama. Beberapa tahun ini, jumlah kultifator yang meninggal di sana tidak terhitung banyaknya. Hal ini juga menyebabkan banyak sekte mulai merekrut murid dalam jumlah besar. Lalu kenapa kita tidak mengirimkan ahli saja untuk memperjuangkannya? Apa gunanya merekrut murid? Semakin banyak mau uji mendengar, semakin bingung dia. Wilayah terpencil 5 elemen bukanlah tempat biasa. Kudengar ada hukum langit dan bumi yang menekannya. Tingkat pertama hanya dapat memungkinkan para penggarap tahap pembukaan saluran dan tahap pembangunan roh untuk masuk. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi akan mati jika tidak keluar dalam waktu lama. Ada beberapa kultifator di tahap ketiga alam surga yang menghilang setelah masuk. Rumor mengatakan bahwa mereka meninggal karena hukum langit dan bumi. Fei Bingzu memiliki ekspresi, kamu tidak mengerti, di wajahnya. Mau uji masih bingung. Dia bertanya kepada Fei Bingzu tentang hukum langit dan bumi, tetapi Fei Bingzu hanya mendengarnya. Bukankah kekaisaran itu dikendalikan oleh sekte-sekte teratas? Mengapa perang antar kerajaan dan bukan perang antar sekte? Mau uji tidak melanjutkan bertanya tentang hal-hal mendalam itu. Dia tahu bahwa perkataan Fei Bingzu sepenuhnya berdasarkan desas-desus. Fei Bingzu sama seperti dia, dia tidak mengerti. Fei Bingzu terkekeh, bukankah perang antar kekaisaran sama dengan perang antar sekte? Sekte tersebut hanya meminjam nama kekaisaran untuk membagi wilayahnya. Jika pertarungan sesungguhnya terjadi, itu akan menjadi perang antara para pembudidaya sekte. Sekte pedang tak berbentuk kami juga turut berpartisipasi di dalamnya. Kemudian, sekte-sekte tersebut merasa bahwa kerugian akibat perang terlalu besar, sehingga mereka mengubahnya menjadi kompetisi ilmiah. Ini karena ramuan dan sumber daya spiritual di Five Elements Desolate Domain memiliki kualitas terbaik. Nilai setiap tangkai sulit diperkirakan. Banyak dari ramuan ini yang memungkinkan seorang penggarap alam lingkaran besar bumi untuk langsung melangkah ke alam surga. Oleh karena itu, kompetisi diubah menjadi kompetisi pil. Setiap tiga tahun sekali, penempatan untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen akan ditentukan berdasarkan hasil kompetisi. Mungkinkah hasil kompetisi sekte pedang tak berwujud kita terlalu buruk, jadi kita membuka gunung pedang tak berwujud untuk mendidik lebih banyak pemurni pil. Mau uji dapat menebak secara kasar alasan dibukanya gunung pedang tak berwujud. Fei Bingzu mengangguk, benar sekali. Namun, tujuannya bukan untuk mendidik lebih banyak ahli pemurnian pil, tetapi untuk meningkatkan standar para ahli pemurnian pil yang sudah ada. Kami akan berusaha keras untuk memperoleh peringkat yang lebih baik pada kompetisi berikutnya, dan memperoleh lebih banyak penempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Jangan kira banyak orang akan mati di Five Elements Desolate Domain. Sebenarnya, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, karena ramuan dan harta spiritual yang menentang surga, sekte-sekte akan tetap ingin mengirim lebih banyak orang masuk. Jika kita memperoleh buah spiritual yang memungkinkan lingkaran besar alam bumi memasuki alam surga, bukankah sekte kita akan menjadi sekte kuasi surga? Sekte Pedang Tak Berbentuk seharusnya mewakili Kekaisaran Singhan, kan? Selama Kekaisaran Singhan mendapat tempat, bukankah sekte Pedang Tak Berbentuk juga akan mendapat tempat? Jangan bilang padaku bahwa setelah Kekaisaran Singhan memperoleh tempat, akan ada kompetisi internal lagi, dan tempat itu akan didistribusikan ke berbagai sekte. Bukan seperti itu. Setelah peraturan baru kompetisi cendikiawan domain terpencil lima elemen keluar, sekte-sekte akan mewakili diri mereka sendiri dalam kompetisi pil, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran. Pelindung Kekaisaran Singhan adalah kuil surgawi. Jika sekte Pedang Tak Berbentuk kami berkinerja lebih baik daripada kuil surgawi dalam kompetisi pil, sekte kami juga akan mendapat lebih banyak posisi untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen daripada kuil surgawi. Di antara pertanyaan dan jawaban, mau uji benar-benar mengerti. Pantas saja gunung Pedang Tak Berwujud, yang sudah ribuan tahun tidak dibuka, akan segera dibuka. Ini jelas merupakan waktu terbaik bagi berbagai sekte untuk menaikkan peringkat mereka. Begitu Formless Glatsek memperoleh lebih banyak tempat di Five Elements Desolate Domain, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya berkualitas tinggi di Five Elements Desolate Domain. Jika sekte Pedang Tak Berwujud mampu memperoleh harta karun untuk maju ke alam surga tahap tiga, maka sekte Pedang Tanpa Bentuk akan segera melompat dari sekte bumi ke sekte kuasi surga. 78. Jangan terlalu dipikirkan. Fei Bingzu menepuk punggung mau uji, lalu menunjuk ke arah kerumunan di aula. Sebenarnya, mereka hanya iri. Pembukaan Gunung Pedang tanpa bentuk tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini karena mereka yang bisa memasuki Formless Glat Mountain semuanya adalah penyuling pil. Saat ini, penyuling pil Formless Glatsek kami adalah yang paling populer. Tahukah Anda mengapa ahli pil si begitu tergila-gila meramu pil pemadat saluran? Pil pemadat saluran adalah pil mortal tingkat tiga. Jika berhasil meramunya, seseorang akan menjadi pemurni pil mortal tingkat tiga. Saat Gunung Pedang tak berbentuk terbuka, hanya penyuling pil fana tingkat tiga yang memenuhi syarat untuk masuk. Mau uji akhirnya mengerti mengapa si Jun begitu gembira setelah meramu pil pemadat saluran. Ternyata orang ini bisa memasuki Gunung Pedang tanpa bentuk. Tampaknya dia telah melakukan suatu kebaikan besar padanya. Biarkan aku katakan padamu, setiap penyuling pil mortal tingkat tiga dapat membawa satu bocah pembuat ramuan bersama mereka. Sayangnya, ahli pil si berhasil meramu pil di apotek yang Anda pimpin. Saya ingin tahu orang mana yang beruntung, keluh Fei Bingsu. Namun, dia tidak menyangka mau uji akan menjadi seorang dukun. Mau uji adalah murid baru dari sekte pedang tak berwujud. Tidak peduli apapun, dia tidak akan dipilih oleh ahli pil mortal tingkat tiga untuk menjadi seorang dukun. Hati mau uji tiba-tiba dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa mengikuti si Jun akan memberinya kesempatan untuk memasuki Formless Blade Mountain, dia tidak akan menolaknya apapun yang terjadi. Sayangnya, sudah terlambat. Bahkan jika dia pergi mencari ahli pil si, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Seorang penyuling pil mortal tingkat tiga adalah sosok yang mulia. Bagaimana mungkin seorang bocah biasa seperti dia bisa bertemu dengannya dengan begitu santai? Fei Bingsu tidak tahu apa yang dipikirkan mau uji, dan melanjutkan, penyuling pil terbaik dari sekte Formless Blade kami adalah ahli pilihan. Dia adalah pembuat pil bumi tier 4, dan satu-satunya pembuat pil bumi di sekte ini. Kakak magang senior Yan bukan hanya penyuling pil bumi termuda di sekte pedang tak berwujud, dia juga merupakan orang kedua setelah ketua sekte. Apa itu kakak senior Yan? Hati mau uji dipenuhi dengan kekesalan. Setelah beberapa lama, dia membuang jauh-jauh pikiran itu dan berkata kepada Fei Bingsu, Saudara magang senior Fei, apakah kamu tahu di mana kita bisa menemukan buaya petir berkaki enam di dekat sekte kita? Buaya petir berkaki enam. Fei Bingsu menatap mau uji dengan heran dan bertanya, Adik magang junior Mo, mengapa kamu menanyakan hal ini? Benda ini sangat kuat, dan bahan-bahannya tidak terlalu berharga. Lagi pula, sekte pedang tak berwujud kami cukup jauh dari laut, dan buaya petir berkaki enam biasanya hidup di laut, jadi kami tidak melihat mereka di sini. Mo uji kecewa. Saat dia hendak melanjutkan bertanya ke sekitar sekte tentang tempat latihan, dia mendengar suara serak berseru, Dasar bocah nakal, kamu sebenarnya bersembunyi di sini sambil mengobrol. Cepat siapkan obatku. Mo uji menoleh dan melihat si Jun bergegas masuk. Di belakang si Jun ada wukai yang acak-acakan. Pada saat ini, seluruh aula urusan telah tenang. Karena ahli pilsi ada di sini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Jangan meremehkan kemampuan ahli pilsi dalam meramu pil di mata Mo uji. Namun, posisinya di sekte tersebut tidak rendah. Seorang pembuat pil fana tingkat tiga adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Tanpa perlu bertanya, Mo uji sudah menebak alasannya. Sepertinya ahli pilsi gagal membuat pil penguat saluran setelah meninggalkannya. Oleh karena itu, ahli pilsi mencarinya untuk meramu pil tersebut, berharap dapat memanfaatkan keberuntungannya untuk meramu pil tersebut sekali lagi. Pada akhirnya, ketika dia meninggalkan apotek 19, wukai secara acak meminta seseorang untuk mengambil alisifnya, dan sebuah masalah pun muncul. Dibandingkan sebelumnya, si Jun bahkan lebih ceroboh. Rambutnya berantakan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi ampas obat. Sebelum dia mencapai Mo uji, dia mengulurkan tangan untuk meraih Mo uji. Mo uji buru-buru berkata, tunggu, ahli pilsi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan di Aken Wu. Biarkan di Aken Wu pergi dulu. Bahkan jika dia pergi, Yan R akan tetap tinggal di danau teratai darah. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa menyinggung wukai ini. Setelah mendengar kata-kata Mo uji, si Jun melambaikan tangannya pada wukai, kamu boleh pergi. Karena kamu membawaku ke bocah cilik ini, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Wukai buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan menganggup ke arah Mo uji dengan rasa terima kasih. Memang benar, Mo uji tidak berbohong. Bukan saja dia tidak berbohong, dia juga terlalu rendah hati. Siapa yang menyangka bahwa seorang murid pelayan seperti Mo uji akan memiliki posisi yang begitu tinggi di hati ahli pilsi. Satu kalimat saja sudah cukup untuk menjernihkan pikirannya. Sebelumnya, saat ia digendong oleh pil master si, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bukan masalah besar baginya untuk menemukan seseorang yang bisa mengurus pekerjaan Mo uji. Namun, jika dia menyinggung ahli pilsi, tidak peduli betapa salahnya dia, ahli pilsi masih bisa menamparnya sampai mati tanpa tanggung jawab apapun. Setidaknya, sepatah kata dari master pilsi dapat menyingkirkannya dari jabatannya sebagai diaken. Sebelum wukai pergi, dia bertekad untuk membantu Mo uji menjaga Yan R dengan baik. Seseorang dengan masa depan cerah seperti Mo uji harus memiliki hubungan yang baik. Agar bisa berhubungan baik dengan Mo uji, satu-satunya cara adalah dengan merawat kekasih Mo uji, gadis kecil bernama Yan R. Mo uji memberi salam kepada ahli pilsi. Apakah ahli pilsi datang menemuiku hanya untuk membantu meramu-ramuan? Setelah wukai pergi, Mo uji membungkuk dan bertanya. Omong kosong. Kamu adalah murid pelayan di Farmasi 19. Jika aku tidak mencarimu untuk meramu-ramuan, apakah aku akan mencarimu untuk kencan buta? Si Jun menatapnya. Mo uji berkata tanpa daya, kalau begitu, semoga ahli pilsi kembali ke apotek 19 terlebih dahulu. Aku akan datang setelah aku meramu-ramuan itu. Alasan mengapa dia meramu-ramuan untuk si Jun adalah untuk meningkatkan water velvet fin. Jika tidak, bahkan gelar laki star miliknya pun tidak akan berguna. Si Jun meraih lengan Mo uji, tidak perlu. Hari ini, kita akan meramu-ramu di aula utama sekte ini. Kepala sekte, para tetua, dan semua penyuling pil akan mengawasi di samping. Kau bisa pergi ke sana dan membantuku meramu-ramuan. Walaupun dia berkata bahwa dia yang meramu-ramuan tersebut, dia sebenarnya ingin Mo uji mencoba semua ramuan tersebut sekaligus, untuk menikmati sebagian keberuntungan Mo uji. Mo uji menangis dalam hatinya. Alasan mengapa dia memintasi Jun pergi adalah karena dia ingin memoleskan sari water velvet fin pada buah api hijau. Jika berada di aula utama, dibawah pengawasan banyak orang, bagaimana dia bisa membantu? Apalagi dia juga menebak kenapa si Jun ingin meramu pil di depan banyak orang. Itu pasti karena sekte tersebut menginginkan pembuat pil memasuki sekte pisau tanpa bentuk. Sebelum memasuki sekte pedang tak berbentuk, sekte tersebut harus melakukan beberapa tes. Karena si Jun telah dipromosikan menjadi pembuat pil fana tingkat 3, dia tentu saja harus memverifikasinya di depan semua orang. Kekuatan si Jun bahkan belum mencapai level pembuat pil fana tingkat 3. Begitu dia terekspos, dia pasti akan terekspos. Karena itu, orang ini panik dan ingin menyeret Mo uji. Melihat si Jun hendak menyeretnya pergi, Mo uji buru-buru berkata, Ahli pil si, aku memang diberkahi dengan keberuntungan, dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan orang lain. Tetapi setiap kali sebelum saya membantu, saya harus mandi dan mengganti pakaian, jika tidak maka tidak akan berhasil. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepatlah kembali mandi dan ganti pakaianmu, teriak si Jun dengan keras. Mo uji dengan tenang berkata, Ahli pil si, meramu pil adalah tentang menjadi tenang dan damai. Jika tidak, meski saya beruntung, masih ada beberapa kesalahan dalam prosesnya. Jika ahli pil si memercayaiku, maka harap tenang dan damai, lalu pergi ke Allah utama untuk menunggu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan aku juga perlu mandi dan berganti pakaian dengan tenang sebelum aku bisa pergi ke Allah utama. Ahli pil si, yang hendak meledak, dengan paksa menahan amarahnya ketika mendengar kata-kata, tenang dan damai. Dia melemparkan token Dio ke Mo uji dan berkata, Cepat dan ambillah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan sangat cepat. Mo uji menghela nafas lega. Orang ini akhirnya pergi. Kakak magang senior Mo, kamu benar-benar luar biasa. Kau benar-benar berhasil mendapatkan hati master pil si. Jangan lupakan aku di masa depan, Fei Bingzu langsung menukar identitasnya dengan Mo uji. Mo uji tertawa, menepuk Fei Bingzu melalui jendela dan berkata, Bagaimana mungkin? Kita berteman. Oh ya, saudara Fei, alasan utama saya datang ke sini hari ini adalah untuk membeli lima tanaman merambat beludru air lagi. Saya ingin meminjam poin kontribusi saudara Fei, dan saya pasti akan membalasnya di masa depan. Fei Bingzu melambaikan tangannya dengan murah hati, itu hanya beberapa water velvet finis, dan beberapa poin kontribusi bukanlah apa-apa. Kakak magang junior Mo, ambil saja dan gunakan, dan jangan menyebutkan apapun tentang pembayaran kembali. Kakak magang junior Mo memiliki masa depan yang cerah di depannya, jadi panggil saja aku kakak magang junior di masa depan. Aku bersedia menjadi kakak magang juniormu. Sambil berbicara, Fei Bingzu telah menyerahkan lima tanaman merambat air beludru kepada Mo uji. Terima kasih banyak, aku harus cepat-cepat menyiapkan ramuan untuk ahli pilsi. Saat aku senggang, ayo ngobrol lagi, Mo uji menerima tanaman merambat beludru air dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Fei Bingzu. Dia masih harus kembali dan memurnikan water velvet finesse ini menjadi ramuan dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, akan sulit untuk menjamin bahwa pil master si tidak akan datang dan menyeretnya pergi. 80. Aula Sekte Pedang Tanpa Bentuk Ini adalah tempat di mana sekte tersebut mendiskusikan berbagai hal, dan juga merupakan aula paling megah di sekte pedang tanpa bentuk. Hanya mereka yang memiliki status di sekte tersebut yang bisa masuk. Sebelumnya, Mo uji hanya melihatnya dari jauh, tetapi belum pernah ke aula tersebut. Kali ini, setelah dia memurnikan lima tanaman air beludru menjadi cairan obat, dia bergegas ke sini secepat mungkin. Untungnya, token diok ahli pilsi berfungsi, jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa mendekati pintu masuk aula. Murid pelayan Mo uji memberi salam pada para tetua sekte. Mo uji berdiri di pintu masuk aula dan memberi salam dengan keras. Orang-orang yang duduk di sana adalah para tetua yang paling berwibawa di sekte tersebut. Masing-masing dari mereka adalah guru abadi yang kuat, dan sebagai murid pelayanan, dia tidak berani bersikap tidak hormat. Kepala sekte, para tetua, murid pelayan ini bernama Mo uji, dan dia adalah anak buahku. Dia membantuku meramu bahan-bahan, dan sangat mudah bagiku untuk meramu pil. Si Jun, yang telah menunggu dengan cemas, buru-buru berdiri ketika dia melihat Mo uji. Duduk di ujung meja adalah seorang pria parubaya dengan wajah kurus dan janggut pendek. Dia duduk tegak, seperti pedang tajam yang tidak bisa disembunyikan di sarungnya. Mo uji menduga bahwa pria ini adalah kepala sekte dari sekte, pedang tanpa bentuk. Memang benar, setelah si Jun selesai berbicara, pria parubaya itu mengangguk, karena kamu adalah ahli ramuan ahli pil si, dan juga murid dari sekte pedang tanpa bentuk, silakan masuk. Mo uji memperhatikan kata-kata dari kata-kata kepala sekte itu. Pertama, dia tidak menyebutnya sebagai murid pelayan, dan kedua, dia menggunakan kata, tolong, ketika mengundangnya masuk. Terima kasih, kepala sekte. Mo uji tidak menunggu sampai ahli pil si mengucapkan terima kasih, dan sudah memasuki aula. Para tetua dan ahli pil di aula memandang Mo uji dengan curiga. Melihat usianya, Mo uji paling banyak berusia dua puluhan. Bagi murid pelayan seperti dia yang memasuki aula hikmat seperti itu, dan menghadapi begitu banyak guru abadi, dia pasti akan gemetar ketakutan. Siapakah yang seperti Mo uji, mengambil langkah besar, dan dengan tenang berterima kasih kepada ketua sekte. Bagi Mo uji, ia telah menghadiri banyak konferensi narkoba internasional di bumi, dan setiap kali, ia akan bersama para pemimpin dari berbagai negara, jadi ia sudah terbiasa dengan hal itu. Uji, ayo duduk di sampingku. Si Jun menepuk kursi di sampingnya dan memanggil Mo uji. Di hadapan Mo uji, dia benar-benar tidak bisa berpura-pura. Meskipun Mo uji adalah murid pelayan, dia tidak punya keinginan. Saat itu, dia ingin meminta pihak lain untuk menjadi ahli pengobatan, tetapi pihak lain menolak. Jadi, meskipun dia adalah seorang pembuat pil dan Mo uji hanyalah seorang pelayan, dia tetap membutuhkan bantuan Mo uji. Terima kasih, Guru Si. Mo uji menggenggam tangannya dan berterima kasih pada Si Jun. Ia berjalan mendekat dan duduk di samping Si Jun. Pada saat yang sama, ia berbisik, ahli pil Si, jika ramuan pilmu berhasil, aku ingin memasuki gunung pedang tanpa bentuk untuk mengambil minuman. Lihat. Si Jun melambaikan tangannya, tidak masalah. Setiap penyuling pil yang memasuki gunung pedang tak berwujud berhak membawa seorang pembuat ramuan ke dalamnya. Asalkau bisa membantuku memurnikan pil dengan sukses, keboleh ikut denganku. Ini tidak masuk akal, bukan. Bagaimana mungkin seorang murid pelayan bisa duduk di tempat seperti itu. Ini adalah aib bagi martabat Aula Sekte. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan bahkan ada sedikit kemarahan di dalamnya. Mo uji segera menoleh. Itu adalah seorang pria muda. Pemuda ini mengenakan jubah brokat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang atasan. Mo uji sangat tidak senang. Siapa orang ini? Ada apa dengan dia yang duduk di sini? Mengapa dia harus berdiri ketika semua orang sedang duduk? Meskipun ia merasa tidak bahagia, Mo uji tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Dia hanya bisa melihat ke arah si Jun. Jika si Jun tidak memiliki kemampuan berbicara, maka dia kurang beruntung. Si Jun tertawa datar dan berkata, ahli Pil Ju, semua orang duduk di sini. Tidak baik membiarkan Mo uji berdiri sendiri. Pria berjubah brokat yang bernama Pil Master Ju berkata dengan dingin, tidak ada satupun pembuat Pil di sini yang menginginkan seorang bocah pembuat ramuan. Kaulah satu-satunya yang membutuhkan seorang bocah pembuat ramuan. Benar saja, kemampuan meramu Pil dari ahli Pil si sangat tinggi, jadi tidak pantas jika kamu tidak memiliki ramuannya, nak. Meskipun si Jun tahu bahwa statusnya tidak setinggi pemuda berjubah brokat, dia masih marah dengan kata-katanya. Meskipun Mo uji tidak senang, dia tidak ingin melibatkan si Jun. Saat dia hendak berdiri dan memberi tanda pada si Jun agar tidak membuat keributan karena masalah sekecil ini, ahli Pil Ju berkata dengan dingin, anak pembuat ramuan seperti mu berani duduk di sini. Mo uji, yang awalnya ingin berdiri, tidak bergerak. Kalau bukan karena Yan, R masih di sini, dia pasti sudah mengejeknya. Jadi bagaimana jika saya seorang ahli bahan? Itu ide Pil Master Si agar dia duduk. Selain itu, dia adalah anak buah Pil Master Si, bukan Pil Master Ju. Status ahli Pil Si tidak lebih rendah dari miliknya. Apakah orang ini memakan obat yang salah sehingga mempersulitnya? Mo uji, sebagai anak pembuat ramuan, beraninya ke duduk di sana sementara dua pembuat Pil sedang berdebat. Seorang tetua yang duduk di kursi pertama sebelah kiri tiba-tiba bertanya. Kata-katanya sepertinya bias terhadap ahli Pil Ju. Mo uji tahu bahwa orang yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri jelas bukan orang biasa. Dia kemungkinan besar adalah tetua nomor satu. Dia berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, Senior, tolong mengertilah. Jika ini terjadi di lain waktu, aku pasti sudah berdiri. Aku tidak akan membiarkan ahli Pil Si dan ahli Pil Ju berebut tempat duduk. Tapi setelah ajaran kepala sekte, saya memahami sesuatu, jadi saya duduk di sana tanpa bergerak. Ajaran kepala sekte. Semua orang memandang ke arah Guran, yang duduk di kursi tertinggi. Guran adalah kepala sekte dari sekte pedang tanpa bentuk. Dia bahkan belum pernah menerima murid, jadi mengapa dia mengajar murid pelayan. Bahkan Guran pun melihat ke arah Mo uji. Dia tidak tahu kapan dia mengajari Mo uji. Mo uji berkata dengan tenang, seorang murid pelayan tentu saja tidak memiliki status di mata seorang ahli. Misalnya, Master Pil Ju menyuruh saya berdiri karena saya adalah murid pelayanan. Tetapi ketika saya memasuki aula, kepala sekte tidak secara spesifik menyebut saya sebagai murid pelayan. Hal ini menunjukkan bahwa di mata kepala sekte, tidak peduli apakah kamu adalah murid inti, murid dalam, murid luar atau murid pelayan, selama kamu berada di sekte pedang tanpa bentuk, kamu adalah murid dari sekte pedang tanpa bentuk. Ketika Mo uji memasuki aula, kepala sekte tidak secara khusus memanggilnya murid pelayan. Tidak ada yang menyangka Mo uji akan menggunakan ini sebagai ajaran kepala sekte. Tanpa menunggu orang banyak berbicara, Mo uji melanjutkan, kepala sekte bahkan menggunakan kata, tolong, untuk murid rendahan sepertiku. Ini menunjukkan bahwa di mata ketua sekte, semua orang sama. Ini adalah ajaran kepala sekte. Penatua yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri bertanya lagi. Mo uji berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, di mata kepala sekte, tidak ada perbedaan status. Ini adalah ajaran kepala sekte untukku. Bagus, tidak ada perbedaan status. Aku sudah belajar. Kursi pertama di sebelah kanan adalah seorang wanita muda. Dia benar-benar berdiri dan bertepuk tangan, jelas setuju dengan kata-kata Mo uji. Mo uji kemudian memperhatikan wanita ini. Dia tampak sangat muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Penampilannya sangat rata-rata, dan bahkan bisa digambarkan sedikit jelek. Untuk wanita muda yang duduk begitu dekat dengan kepala sekte, dia mungkin memiliki posisi tinggi di sekte tersebut. Kenyataannya, semua orang bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Mo uji. Karakter kepala sekte sangat tinggi, sedangkan karakter ahli pilju biasa saja. Kepala sekte itu menganggupkan kepalanya dan berkata dengan hangat kepada Mo uji, duduklah. Terima kasih, kepala sekte. Mo uji mengucapkan terima kasih sekali lagi dan duduk. Si Jun melihat bahwa Mo uji seorang diri telah membalikkan keadaan, dan kekagumannya pada Mo uji pun semakin besar. Ia merendahkan suaranya dan berbisik ke telinga Mo uji, orang yang baru saja berbicara untukmu adalah penyuling pil nomor satu dari sekte pisau tak berbentuk kami, penyuling pil bumi tingkat empat, Yan Kianyin. Kali ini, ahli pil Yan akan mewakili sekte pedang tak berbentuk dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Mo uji telah lama mendengar bahwa ahli pil Yan adalah seorang pembuat pil bumi dari Fei Bingsu. Dia tidak menyangka kalau namanya akan ada kata, Yan di dalamnya. Memikirkan tentang si Aruo Yin, yang berkomplot melawannya, Mo uji sangat sensitif terhadap kata ini. Baiklah, karena semua pembuat pil sudah siap, mari kita mulai. Guran tidak ingin membuang waktu lagi pada kata-kata Mo uji, dan mengganti topik pembicaraan. Mengikuti kata-kata Guran, lima tungku pil besar dibawa ke tengah aolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!